Turnamen catur akhir tahun Java Year and Chess Turnamen yang diikuti 400 peserta dari 18 provinsi memunculkan banyak sekali kejutan. Seperti munculnya pecatur asal Cilegon yang tampil mendominasi dan menjadi juara di berbagai kategori. Ajang ini sendiri mempertandingkan 5 kategori untuk menyiapkan pecatur muda sebagai pelapis sebelum dikirim ke turnamen internasional di luar negeri. Turnamen catur akhir tahun Java Year and Chess Turnamen yang diikuti 400 peserta dari 18 provinsi memunculkan banyak kejutan. Termasuk saat pecatur-pecatur Cilegon cukup mendominasi di beberapa nomor. Di antaranya Alicia Aimi yang juara U12, Putri Haja Risma runner-up U16. Di Putra U16, pecatur Cilegon Drenard Christopher tampil sebagai juara. Sedangkan kelas Open jadi milik pecatur nasional asal DKI, IM Gilbert Elroy, disusul Assonaji asal Cilegon di posisi runner-up. Di partai utama, Yanir Dwi Tarung WGM Medina Wardah Awliya menang atas WGM Dewi A. Lestari. Medina sendiri menyambut baik rencana PB Percasi yang akan menggelar event dua bulanan untuk mendongkrak rating VD pecatur Indonesia. Paling bergensi yang dimenangkan oleh Master Internasional Gilbert Elroy Tarigan. Disitu ada dua wajah baru, satu dari Cilegon yang relatif bukan peta kota catur, juga dari Palu. Nomor dua dan tiga di level nasional ini ya bukan hal yang main-main. Sampai sebarannya makin baik. Tahun depan PB Percasi akan berupaya teras supaya oleh rating pemain kita ini meningkat. Jadi kita akan bikin banyak video rating turnamen, turnamen rating yang bergelar internasional dan juga akan ada turnamen Grandmaster dan Master Internasional. Jadi pemain-pemain yang istilahnya calon Grandmaster dan calon Master Internasional kita berhasil berhasil. Masalahnya pasti semang, tapi kan Kak Citra juga memang teman pelatih satu, memang satu tim juga. Jadi mainnya sih kayak sama kayak pas lagi di pelatih saja, kayak laki kanding gitu. Itu Kak Citra blunder ya, blunder satu perwira. Terus abis itu langsung, apa namanya, kalah. Terus belak ke dua, tiga, empat. Belak ke dua, tiga itu sebenarnya ada, ada itu. Kalau misalkan kita nggak tahu, kita selalunya kan primenya itu ada tambahan waktu. Terus ternyata ada kesalahan di jamnya. Terus akhirnya kita sama-sama kalah waktu. Jadi memang pas ke belakang keempat sama kelima pun, kita tuh prosok kuledetikan kan. Karena memang kalau misalkan menelitikan tuh lebih, ya kan ya, lebih grogi kan. Jadi di situ benar-benar langkah-langkahnya kurang bagus. Diketahui, sebanyak 400 pecatur dari berbagai kota di Indonesia tampil pada turnamen catur bertajuk Jaffa Year and Chess 2023 di Jakarta Sabtu sore tadi. Mempertandingkan lima kategori, event ini juga digelar untuk menyiapkan pecatur muda sebagai pelapis untuk dikirim ke turnamen internasional di luar negeri. Tim Liputan, Sport Today.